ini adalah cara cepat untuk mengatasi kulit kering kusam flek hitam dengan menggunakan bedak keli jadi bunda siste yang mempunyai kulit yang gelap, keriput kerutan ataupun bintik-bintik hitam di wajah yang ingin dihilangkan dengan cepat, dengan mudah bunda siste bisa menggunakan bedak keli jadi kita langsung saja dengan cara dan bahannya kita seperti biasa bunda siste sediakan satu wadah bersih kemudian bahan pertama yang saya gunakan adalah bedak keli atau keli pol krim oke masukkan sini keli pol krim atau bedak keli atau krim kelinya ini kira-kiranya 1 sendok teh bunda siste 1 sendok teh bedak keli atau krim keli ini sudah habis krimnya kemudian bunda siste tambahkanlah dengan baby oil untuk baby oilnya bunda siste bisa menggunakan baby oil merek apa saja tambahkan dengan 1 sendok makan penuh baby oil kemudian bahan ini kita aduk-aduk aduk rata bunda siste krimnya biar sampai menjadi krim yang cair biar mencair oke setelah krim kelinya mencair bersama dengan baby oil kita akan tambahkan dengan kemudian saya akan tambahkan dengan ketumbar bubuk tambahkan saja sini ketumbar bubuk ketumbar ini akan bermanfaat sebagai scrub untuk menanggalkan sel-sel kulit mati untuk membersihkan pori-pori dan melicinkan kulit yang kasar bunda siste jadi kalau bunda siste kulit yang kasar flek-flek hitamnya banyak kemudian pori-porinya tersumbat gunakan scrub untuk membersihkannya kalau tidak di scrub tidak akan menjadi bersih ini bagus sekali untuk scrub ketumbar ini bunda siste ditambahkan saja ketumbarnya oke kemudian diaduk-aduk lagi setelah diaduk-aduk lagi bunda siste bisa menambahkan seperti biasa kita akan tambahkan dengan jeruk nipis jika bunda siste tidak ada jeruk nipis gunakan lemon jika tidak ada lemon gunakan jeruk peras oke jika tidak ada jeruk lagi tidak mempunyai jeruk bunda siste bisa menggunakan tomat oke kemudian kita akan tambahkan jus jeruknya sini kemudian kita aduk-aduk lagi oke diaduk-aduk kita makan lagi oke bunda siste jadi aduklah bahan ini sehingga tercampur rata setelah bahannya tercampur rata bunda siste bisa langsung menggunakan bahan ini oke jadi untuk kali ini bahannya saya gunakan adalah jeruk nipis bedak keli kemudian baby oil dan ketumbar bubuk buda siste bisa menggunakan bahan ini untuk melicinkan kulit yang kasar mencerahkan kulit yang gelap memudarkan flek-flek hitam dan membersihkan pori-pori yang tersumbat untuk cara memakainya gosokkan aja merata pada seluruh kulit yang ingin dicerahkan yang ingin dibersihkan pori-porinya yang ingin dihilangkan flek hitamnya gosokkan 1-2 menit kemudian langsung bisa dicuci dengan air lakukan berawatan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu secara rutin untuk mendapatkan kulit yang putih bersih glowing ginger bebas keriput dan bebas flek hitam cara memakainya ambil sedikit kita gosokkan aja pada kulit yang kasar pada kulit yang hitam pada kulit yang berkeriput pada kulit yang pori-porinya tersumbat gosokkan aja seperti ini 1-2 menit di gosokkan seperti ini 1-2 menit kemudian langsung bisa dicuci dengan air selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati